Apakah di dalam dirimu ada Tuhan? Atau apakah di dalam dirimu Tuhan bisa hadir? Coba jelaskan. Dia mengatakan bahwa di dalam dirinya tidak ada Tuhan. Yang ada firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu ada di dalam dirinya? Kalau Tuhan itu sendiri tidak bisa dihadirkan di dalam dirinya. Kalau dari sudut pandang Kristen, ya di dalam diri kita ada firman Tuhan. Karena kita dengar, kan dibilang iman timbur dari pendengaran. Kemudian kita pahusor-husor orang batak bilang atau di dalam diri kita kita rimangi atau apa ya, dihayati lah ya. Tetapi menghayati itu kita bisa mengerti dan jadi penuntun karena ada Tuhan. Tuhan yang ada di dalam diri kita itu dalam bentuk apa sih? Itulah roh kudus. Roh kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Roh kudus, Yesus, roh ya Tuhan. Itu ada di dalam diri kita. Tuhan tidak lagi berfirman ke dalam dunia. Tetapi roh kudus lah yang menuntun kita ke hal-hal yang baik. Buat hal yang jahat, hal yang baik. Roh kudus yang di dalam diri kita bekerja. Kalau mereka, Tuhan mereka tidak maha hadir kawan. Meskipun dari mulutnya mengatakan Tuhan yang kami sembah maha hadir. Tetapi tidak bisa hadir di dalam diri mereka. Oke, dari Bang Yandri dulu Bang. Melihat roh kudus ini gimana? Selamat siang semuanya. Mungkin untuk teman-teman Kristiani mungkin mereka melihatnya dari satu sisi saja Bang Yulis. Sedangkan di dalam kitab kita ya, kitab kita itu ya pasti Al-Quran sih. Memandang bahwa roh kudus itu ya, roh kudus itu bukan suatu unsur ketuhanan gitu. Gitu aja sih untuk tanggapannya. Bang Yulis, sekarang saya mau nanggapin Bang Yulis tuh. Bang Yulis tuh. Semangat cocok juga kita bahas Bang Yulis sekarang karena lagi gak ada dia kan. Oh, siap, siap, siap. Yaudah dilanjut saja Bang Yulis. Mungkin untuk roh kudus itu kan yang namanya muslim kan udah tau lah gimana ininya. Saya lanjut ke Bang Wrengler dulu. Gimana Bang Wrengler? Apa benar ada roh kudus? Terus yang apalagi yang raba-raba sana, raba sini? Si raba-raba ya. Oke Bang Yulis, sebelumnya saya mau ucapin dulu. Menang-menangin maaf izin ya. Kemalem kan? Berapa kali Bang Wrengler nih? Udah ya? Masa? Udah kemarin? Pak Alom udah tua. Jadi gini Bang. Ini mengenai roh kudus ya. Jadi saya meyakini sesuai dengan kata Alkitab ya. Bahwa memang diambil kita ini ada roh kudusnya. Seperti itu sudah lukas ya. Lukas 4 ayat 18. Yesus juga mengatakan bahwa roh Tuhan ada padaku. Bahwa dia telah mengurapi aku. Jadi memang Yesus menyatakan bahwa roh kudus itu ada ambil dia. Dan bahkan menurut saya bukan cuma dalam diri Yesus. Tapi dalam diri setiap manusia ada roh kudus. Roh Tuhan itu ya. Mungkin bagi kita orang Indonesia kita biasa mengalas bagi hati nurani Bang. Jadi kalau kita akan melakukan perbatasan yang jahat. Biasanya kita akan terketuk hati kita. Yang mengatakan janganlah. Jangan. Nah itulah roh kudus. Tapi dalam terminologi bahasa Indonesia disebut bagi hati nurani. Mungkin. Entah dari saya awal. Kita dulu ya Bang. Silahkan. Ya saya ngerti itu hati nurani. Cuman kan itu hati nurani. Bukan roh kudus gitu. Itu terminologi Bang. Terminologi yang beda. Ya kalau gitu artinya di umat non-Kristen juga ada dong. Gitu kan hati nurani di. Artinya ada ya. Ada dong. Oke oke artinya bukan hanya di ke-Kristenan ya. Ini artinya cuman gaya-gaya orang Kristen yang mengatakan cuman ada di orang Kristen. Oke mungkin saya lanjut ke Ignatikus deh. Ignatikus gimana? Bang Bang nama gue Ignatikus Bang. Astaga Tuhan. Lebih enak dipanggil Ignatikus daripada Tingking. Susah kali Tingking. Lidah kita gak cocok. Oke oke gue. Sekarang ngirin gue apa gak? Ya silahkan. Nah gue meng... Ini pernyataan primadi gue ya. Gue ini mengatakan ini di sesudah Alkitab ya. Bahwa roh kudus ini adalah segala galanya. Karena Yesus lahir ke dunia pun melalui roh kudus. Bahkan di kitab Matis 21 ayat 31. Semua dosa diampuni kecuali yang menghujat roh kudus. Jadi roh kudus ini adalah apa ya. Adalah yang paling ini ya. Yang paling tinggi lah. Karena kan roh kudus. Gitu. Udah itu aja sih dari gue Bang. Tumben lu gak banyak ngomong. Oke saya lanjut ke Bang... Siapa duluan tadi? Bang Bekas Jutawan ya? Silahkan Bang Bekas Jutawan. Bekas Jutawan ya. Oke. Begini mau meluruskan Bang Weringler tadi. Apa namanya. Minal Aydin Wal Paisin itu sebenarnya artinya itu bukan mohon maaf air dan batin. Minal Aydin Wal Paisin itu artinya ya kalau secara haram itu kembali baik. Kembali bersih. Suci ya. Terus kembali fitra juga sama juga sih. Itu maksudnya apa. Minal Aydin Wal Paisin itu. Sebenarnya sih ada kaitannya dengan roh kudus itu tadi. Nah roh kudus dalam Bible itu juga sebenarnya hati yang bersih juga itu. Maksudnya cuman mungkin salah penaksiran atau gimana gitu loh kan. Soalnya apa. Kalau dibilang orang Kristen itu dimasuki roh kudus. Ini akan kontradiksi. Karena roh kudus itu. Kan apa itu. Satu di antara tiganya sifat-sifatnya Tuhan orang Kristen gitu loh kan. Yesus itu kan. Yesus, Bapak, roh kudus. Kan begitu. Nah kalau orang Kristen mengklaim dimasuki roh kudus. Berarti ya benar kata judul ini. Dimasuki roh kudus gitu loh kan. Tapi yang paling tepat sebenarnya cembukaan roh kudus. Hati yang suci mungkin maksudnya. Kenapa? Di Islam juga itu ya. Ada sih yang sifat-sifat seperti itu. Itu cuman. Tidak berarti kami itu dimasuki roh kudus. Buktinya banyak kalau orang Islam itu yang baik-baik hatinya. Ketika mengkaji sesuatu itu. Misalnya yang mengkaji Beber. Mengkaji Al-Quran itu kan. Selalu mengedepankan hati yang bersih. Kepala yang sehat gitu kan. Tanpa mengedepankan rasa kebencian itu. Kalau di Kristen mungkin di apa. Dikatakan apa ini. Di bahasa kira kudus gitu loh. Tapi itu tidak. Itu kesucian hati Pak. Seperti itu sih. Nah gitu loh. Jadi. Sebenarnya di Bibel itu banyak bahasa-bahasa metapor. Apa itu. Ya kiasan. Ya bahasa kerennya Pak Kristen Tate itu. Interprestasi lah seperti itu kan. Sebenarnya banyak. Kata-kata seperti itu di Bibel itu. Cuman. Kadang-kadang diartikan secara harfiah sama teman Kristen. Akhirnya ya salah kapra gitu loh. Ya seperti dimasuki kira Tuhan gitu loh. Kan tak mungkin sih. Masa sih kalau kita lagi apa. Nah kalau kita lagi misalnya ke hotel ya. Nah terus kita dapat apa itu. Week-week. Kan tak mungkin juga sih. Dimasuki kira Tuhan kan. Masa Tuhan kita ajak. Begituan kan tak mungkin gitu. Aneh. Soalnya ya. Di video Nandar juga kan ada itu katanya. Ya maaf ya. Jadi itu ada rekam jejaknya di apa. Video Bang Nandar di Youtube. Ada yang mengaku katanya pendeta itu. Sering ke hotel kan. Ketika dia sering ke hotel. Akan apa itu. Dia dapat diskon. Ya kan. Nah terus ya. Bang Nandar bilang. Kenapa dia dapat diskon. Kenapa dia dapat diskon. Karena sudah langganan gitu loh. Langganan week-week itu tadi. Apakah mungkin orang seperti itu dimasuki kira Tuhan. Saya rasa tidak mungkin gitu loh. Ya kan. Ya mungkin itu aja sih Bang Henze. Makasih. Oke makasih. Saya lanjut ke Bang Diki. Silahkan Bang Diki. Tanggapannya kepada Roh Kudus ini. Apa sesuai dengan Bang Brangler bilang. Atau ada versi lain. Atau gimana. Halo Bang Diki. Oke kalau enggak saya lanjut ke Anu dulu. Biar cepat. Soalnya banyak yang masuk. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Ya roh kudus. Roh kalau menurut tata bahasanya. Itu tidak terlihat. Kudus artinya adalah suci. Roh kudus artinya. Saya sudah. Jiwa yang suci. Jiwa yang suci itu. Mempunyai makna. Umum. Makna khusus caka apa. Di antara jiwa-jiwa yang suci itu. Seperti contoh. Ikhlas. Tawakal. Sabar. Dan lain-lainnya. Semua itu salah satu. Beberapa sifat-sifat dari roh kudus. Terpercaya. Amanah. Dan lain-lain. Hanya saja. Kalau jika roh kudus diberikan kepada suatu oknum. Bisa jadi. Roh kudus. Mempunyai arti kepada malaikat. Roh itu tidak terlihat. Kudus itu suci. Yang artinya apa. Artinya. Sifat malaikat adalah. Tidak pernah melanggar perintah Allah. Dan selalu taat pada perintah Allah. Perintah Allah. Oleh karena itu. Di dalam Islam. Yang dinamakan rohul kudus. Itu adalah. Khusus untuk nama. Seorang malaikat. Yang bernama. Julukannya. Jibril. Itulah sebabnya. Nama lain Jibril. Disebutkan juga dengan. Ruhul kudus. Sebab. Sifat dari malaikat. Adalah. Selalu taat. Kepada Allah. Sedangkan. Sifat dari Iblis. Adalah. Selalu membakang. Kepada Allah. Dan sifat. Yang kedua-duanya. Dimiliki oleh manusia. Adalah. Antara sifat malaikat. Dan sifat Iblis. Itulah kandak bebas. Yang diberikan oleh manusia. Tidak mengikuti. Sifat yang mempunyai roh kudus. Atau sifat yang mempunyai. Jiwa. Iblis. Maka jika seandainya. Seorang manusia. Mempunyai. Sikap. Memlebihi. Malaikat. Maka tentu kedudukannya. Melebihi dari. Malaikat. Oleh sebab itu. Dalam penciptaannya. Manusia. Itu semua malaikat. Dan si Iblis. Harus sujud. Kepada. Manusia. Dikarenakan. Tingginya derajat. Seorang manusia. Yang suci. Itu melebihi. Tingginya derajat. Dari malaikat. Sedangkan. Jika seorang manusia itu. Mempunyai. Tabiat. Lebih buruk. Dari perbuatannya. Daripada Iblis. Maka tentunya. Kedudukannya. Melebihi hewan. Dikarenakan. Hewan. Tidak mempunyai pola fikir. Dan ini. Hanya memiliki insting saja. Tidak mempunyai. Rasa. Empati. Dan lain-lainnya. Yang dimiliki. Sangat sempurna. Oleh manusia. Oleh karena. Ini itu kedudukan. Manusia. Jika. Martabat. Dan perilakunya. Melebihi hewan. Maka tentu. Derajatnya. Lebih rendah. Dari derajat hewan. Oleh karena itu. Roh kudus. Pada tiap-tiap manusia. Itu. Mesti dimiliki. Oleh karena itulah. Apa makna. Roh kudus. Itu mempunyai. Kalimat umum. Dan. Ditempatkan. Pada porsinya. Masing-masing. Mungkin dicepatkan aja bang. Jangan. Supaya biar. Dapat. Soalnya tadi agak muter. Udah itu saja dari saya. Oke. Makasih bang Anu. Saya mungkin lanjut ke. Bu Delima ya. Selamat siang. Bu Delima. Dan assalamualaikum. Buat bang Farhan. Saya tukar dulu. Salam dan selamat sore. Semuanya. Minal Aydin. Bapak izin. Mungkin selama. Bergabung di room ini. Ada cara. Bicara. Mohon maaf ya. Salam manusia. Ada saja hilang. Terutama kepada HMC. Adik yang gagah. Yang baik hati. Yang soleh. Oke. Nah. Mengenai roh kudus. Itu merupakan pribadi yang paling sedikit dikenal dari alat ritunggal ya. Ini banyak orang yang. Ya hanya sadar. Hanya sadar kuasa. Menjadikan sekali bahwa. Banyak orang bahkan. Ya. Anak-anak Tuhan itu kadangkala. Ya. Dalam hal pribadi Tuhan itu. Ya. Tidak termaterai. Dan pembelajarannya itu harus betul-betul. Ya. Diaplikasikan. Nah. Mengenai roh kudus itu adalah. Ya. Pribadi Allah itu sendiri. Nah. Berbicara mengenai roh kudus ini. Pribadi Allah itu sendiri. Itu. Jangan asal kita. Memahami. Apalagi dalam pengaplikasian. Dalam kehidupan sehari-hari itu. Dihubungkan dengan roh kita. Manusia roh. Ya. Roh jiwa dan tubuh. Nah. Itu didasari dengan yang. Namanya juga kudus. Tidak ada cacat celah. Tidak ada. Suatu. Apa hubungannya dengan. Perbuatan-perbuatan yang dibungkan dengan duniawi. Tapi hal yang berkaitan dengan firman. Ya. Aplikasi action yang utama hidup ini. Nah misalnya dalam pengendalian diri. Kalau gak bisa mengendalikan diri itu. Berarti dipertanyakan bagaimana. Hatinya yang tulus itu. Nah contoh kecil misalnya. Saya lihat saja. Dalam pengendalian diri misalnya. Itu kemarin hari pertama lebaran. Nerobos lampu merah. Apakah itu ada. Ada hati yang tulus untuk menguasai diri. Untuk menahan diri mengenai. Peraturan lalu lintas itu. Hal yang kecil saja lah ya kan. Apalagi yang berkaitan dengan. Perbuatan-perbuatan. Berkaitan dengan. Yang tidak baik. Yang tidak disenangi orang lain. Kita menjaga hati. Karena itu lentera. Ya. Kalau ada roh kudus. Yang suci. Namanya kudus tidak lagi bergaul intim dengan. Dosa perbuatan yang tidak baik. Nah jadi kita betul-betul. Importasikan itu gaya hidup kita. Apalagi dalam kehidupan kami ini ya. Dalam. Itu kalau kita merasa sedih. Terus ada yang meninggal. Nah kita harus ikhlas. Itulah dikatakan. Ada roh yang ada dalam diri kita. Ikhlas. Jangan sedih. Larut sedih. Nah misalnya juga kita berbicara. Bagaimana bicara yang baik. Seperti saya sekarang. Saya tidak bisa bicara. Kalau mengenalkan diri saya sendiri. Kalau saya mengajar. Misalnya menghadapi murid. Yang tingkah lakunya. Karakternya tidak baik. Anak-anak saya. Suami saya. Kalau ada proses. Kalau kita tidak mendapatkan kekuatan. Kita minta kekuatan. Jangan tawar hati. Kalau masih mau mengelutawar hati. Berarti dipertanyakan. Bagaimana pertumbuhan iman rohaninya. Roh yang ada dalam diri kita itu roh apa. Masih mau menghujat. Masih mau membenci. Berarti dipertanyakan rohnya. Jadi kudus. Ya kudus. Menolong. Menghibur. Bagaimana perilaku kita. Bagaimana cara kita bergaul dengan orang banyak. Dia akan berekspresi. Berpikir yang positif. Nah jadi dalam hal ini dihubungkan dengan bagian dari kepribadian kita. Kalau ada roh kudus dalam kehidupan kita. Dan roh yang ada dalam diri kita. Mengapa saya bisa berani mendoakan yang kesurupan. Mengapa saya berani mendoakan yang stres. Yang gangguan jiwa. Mengapa saya berani pada saat saya keluar malam. Dulu saya terkenakut. Nah ada roh yang luar biasa. Karena dalam diri kita. Roh dulu ya. Roh jiwa dan tubuh itu. Menyatu. Roh dulu kita bangunkan. Kita bangunkan. Mungkin yang muslim ya sholat. Ya kan. Membaca kitab suci. Supaya gak tawar gitu. Apalagi covid ini. Apa yang menjadi andalan kita. Kekuatan kita. Jangan tawar hati. Saudara-saudara. Kita mari bersatu hati. Memerangi virus corona. Jadi gak ada ujar-ujaran yang tidak baik. Baik itu di live chat ya. Jangan saya katakan nenek lampir atau apa. Katakanlah saudara. Itu teman saya itu dari Sumbawa itu di Ibu Nuraida itu yang ada di foto itu. Kami bergandengan tangan. Itu kami kompak. Itu dari cara kita. Yang utama action kita ya enggak. Nanti kalau ada roh yang betul-betul tulus. Ikhlas covid ini ya. Kita marilah. Untuk saling bergandengan tangan. Janganlah mengucapkan berujar yang gak baik. Gak ada gunanya. Kalau ada yang ketulusan itu. Itu dari saya HMC. Ya. Saudara-saudaraku. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Terima kasih. Salam. Sehat. Saya elit ya. Oh ya silahkan silahkan. Silahkan silahkan. Ya selamat. Hore. Salam bahagia selalu. Selamat tehat. Oke saya lanjut ke Bang Farhan. Silahkan Bang Farhan. Silahkan Bang Farhan. Oke. Terima kasih Bang Julius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan vila semua. Ternyata masih ada session kedua ya. Tadi session pertama juga yang ini dibahas. Waalaikumsalam. 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 Oke terima kasih. Dan tadi di session pertama sudah dibahas. Dan saya sudah menjelaskan bahwa. Apa sih Rauh Kudus itu. Dan ini berkaitan dengan ayat di Al-Quran itu. Al-Hadid. Ayat 4 itu. Bahwa Tuhan juga terus. Allah SWT di dalam Islam itu juga bersama-sama kita. Artinya gini loh. Ketika kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya itu adalah free will. Kebebasan kita dalam berpikir. Itu adalah bentuk free will yang diberikan oleh Allah SWT. Kepada kita. Kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita bisa memilih berbuat baik dan berbuat buruk. Jadi yang saya herankan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Ibu Delima tadi. Yang mengatakan bahwa. Tidak. Apa. Jangan sedikit-sedikit mengklaim bahwa Rauh Kudus ini. Iya. Saya setuju. Karena sedikit-sedikit. Kadang-kadang saudara-saudara kita dari pihak Kristen ini. Apa. Mengatakan. Wah ini dipenuhi Rauh Kudus. Ini dipenuhi Rauh Kudus. Ada orang kesurupan. Didoakan. Wah ini. Yang bisa ini adalah Rauh Kudus. Nah ini yang saya pikir agak ini ya. Agak naif sekali gitu. Kita bayangkan. Kalau berbuat baik adalah karena semua. Karena Rauh Kudus ya. Bagaimana dengan orang ateis. Orang ateis bisa berbuat baik. Nilai-nilai kemanusiaan mereka juga tinggi. Apakah mereka percaya Rauh Kudus? Tidak. Mereka tidak percaya Rauh Kudus. Tapi itu adalah nurani kita. Hati nurani kita bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kita bisa melakukan hal yang baik dan yang buruk. Ketika kita melakukan hal baik berarti kita memang sudah bisa memenangkan hati nurani kebaikan kita. Dengan mengalahkan bisikan-bisikan untuk berbuat jahat yang dari kita ketahui dari syetat. Kalau pemahaman teologis. Pemahaman agama kita gitu loh. Jadi jangan semua sedikit-sedikit dihubungkan dengan apa yang namanya Rauh Kudus. Artinya disini kita tempatkan sesuai dengan konteksnya. Pemahaman tentang Rauh Kudus ini, pemahaman tentang Rauh Kudus ini, ini seolah-olah berada di dimensi lain gitu loh. Kita ini masih manusia, berpikirlah seperti manusia. Bukan seolah-olah kita merasa bahwa kita ini sudah sebagai makhluk surga. Anak Tuhan yang merasa jadi makhluk surga apa-apa dipikir secara sepurga. Kita masih hidup di dunia, gunakanlah pola pikir sebagai manusia. Manusia berpikir mempunyai hati nurani yang akan bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Jangan apa-apa dihubungkan dengan Rauh Kudus. Sekitar banyak ketika terjadi ya, 3 atau 4 tahun yang lalu ketika terjadi sebuah ini yang luar biasa. Ketika kepausan ya, gereja-gereja itu terjadi sebuah kejahatan luar biasa. Pemerkosaan, bahkan biarawati, banyak yang ini ya. Banyak yang hamil dan digugurkan ya. Gereja Australia, Selenia Barut, banyak dan itu sampai Paus meminta maaf. Kurang suci apa seorang Paus? Kurang suci apa seorang pastor-pastor ini kurang apa sucinya? Atau mereka bisa berbuat jahat juga. Artinya mereka, gak mungkin mereka tidak ada, kalau memang pemahamannya Rauh Kudus ya. Tidak mungkin mereka tidak ada Rauh Kudus gitu. Tapi ini adalah sebagai bentuk ya, bentuk sebagai kesalahan menafsirkan. Free will ini, hati nurani ini dikatakan kalau baik dari Rauh Kudus. Semua adalah karena Rauh Kudus gini. Ya karena literatur yang, literasi yang dimiliki bahan bacaan dan bahan-bahan untuk mengartikan ayat-ayat suci ini memang sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Beda dengan Islam, beda dengan Torah ya, Yahudi. Ketika menafsirkan itu ada ahli-ahlinya. Kita tidak bisa menafsirkan secara serampangan dan sembarangan. Kita ketika menafsirkan pasti ada rujukannya. Kita ambil dari kitab mana? Dari ahli tafsir mana? Jadi gak bisa sembarangan. Makanya kenapa kita tidak bisa mena-mena untuk mengatakan bahwa, Wah, aku dipenuhi Rauh Kudus. Aku bisa menyembuhkan orang. Kalau memang Rauh Kudus dan selalu bersama dengan orang-orang Kristen, saya kira penyakit di seluruh dunia ini akan hilang. Yang merasa dipenuhi Rauh Kudus, silahkan untuk mengobati orang. Silahkan untuk membuka rumah sakit Rauh Kudus. Bukanlah orang-orang itu. Kalau Anda merasa dipenuhi seperti itu gitu loh. Jadi di dunia ini, manusia ini dikasih hati nurani. Free will. Ada pilihan-pilihan kita untuk berbuat baik. Ada pilihan-pilihan kita untuk berbuat buruk. Nah, bagaimana kita memanage yang baik dan yang buruk ini? Apakah kita tetap memegang teguh nilai-nilai keagamaan kita? Nilai-nilai kemanusiaan kita? Atau kita kalah dengan bujukan-bujukan setan? Allah di sini Pak sudah memberi hak yang sama terhadap manusia. Tentang kamu bisa memilih hal yang buruk dan memilih hal yang baik. Jangan apa-apa disalahkan. Wah, itu Rauh Kudusnya hilang. Dia tidak punya Rauh Kudus. Nanti ketika habis zina. Habis zina tiba-tiba dia, karena orang-orang berbuat baik itu kadang-kadang bisa tiba-tiba. Habis zina tiba-tiba dia sadar, dia ngasih orang. Wah, itu Rauh Kudusnya balik lagi. Ini seperti seolah-olah Rauh Kudus ini kayak saklar on-off juga gitu loh. Kadang hilang, kadang ada. Kadang hilang, kadang ada. Bingung gitu loh. Itu yang saya ini pemahamannya, bahwa yang saya dimaksud Rauh Kudus itu sebenarnya adalah free will kita. Hati nurani kita untuk memilih yang baik mana, yang buruk mana. Disitu ada pilihan kita. Kalau kita bisa melakukan hal-hal yang baik, ya kita berarti bisa memenangkan dari hawa nafsu kejahatan kita. Tapi kalau kejahatan yang kita lakukan, berarti memang hati nurani kita. Hati nurani kita, kejahatan lebih menang daripada keinginan untuk berbuat baik. Yang itu yang dinamakan dosa. Itu. Terima kasih. Baik, sedikit saya tanti Bang Farhan ya. Sedikit. Udah waktu ya. Bang Farhan, sebelumnya saya mengucapkan Minal Adin Olfaijin dulu nih. Ya, kembali kudus. Kudus kan suci artinya. Ya, kembali suci. Oke, terima kasih Aki. Terima kasih Aki. Sama-sama, sama-sama Aki. Saya mau kasih sedikit ilustrasi buat Bang Farhan. Ini dari pandangan saya Bang Farhan ya. Supaya Bang Farhan bisa punya varian pemikiran lah. Jadi roh kudus itu kalau saya ilustrasikan Bang Farhan, itu seperti gini Bang Farhan. Bang Farhan naik mobil ya. Naik mobil sebagai supir misalnya. Ibarat tubuh kita ini adalah mobilnya. Dan kita adalah supirnya. Di belakang kita, bos kita yang duduk itu. Kita yang supir ya. Bos kita yang duduk itu adalah roh kudus. Atau roh Tuhan itu Bang Farhan. Jadi, kalau kita, kita yang pegang kemudi. Tapi istilahnya si bos ini bisa mengingat kita perintah. Oke, belok kiri ya. Tapi, semua itu tergantung kepada kita Bang Farhan. Mau belok kiri, belok kanan, karena kita yang pegang kemudi. Nah, fungsi roh kudus seperti itu. Dia ada di belakang sebagai bos kita. Kalau kita istilahnya mau mendengar apa kata bos kita, kita akan menuruti kita dia. Kita akan belok kiri. Tapi kalau kita menuruti hal nafsu kita, kita akan belok kanan seperti itu. Kira-kira begitu ilustrasinya Bang Farhan. Semoga menuruti hal nafsu. Oke, terima kasih ya Bang. Terima kasih sekali. Dan saya setuju. Bang Warngeler. Ya, Bang Warngeler ini sahabat kita ya. Luar biasa cara diskusinya. Saya setuju Bang Warngeler. Dan itu yang saya namakan Pak Atinurani. Saya namakan Atinurani. Karena di Islam, di Islam juga ada. Kita ada pemahaman. Di sebelah kanan kita, ini adalah malaikat yang menjaga kita. Di sebelah kiri adalah setan. Kita ada juga di Islam pemahaman begitu. Tapi Islam tidak menelan mentah-mentah seperti itu Bang. Jadi, ada free will yang kita miliki untuk menentukan bagaimana kita bertindak. Saya setuju dengan analogi itu. Saya setuju dengan analogi itu. Dan memang tergantung pilihan kita ya. Pilihan kita. Yang saya kritik gini Bang Warngeler. Yang saya kritik adalah, saudara-saudara kita Kristen ini, kadang-kadang gini loh Bang. Kadang-kadang terlalu gampang untuk mengklaim, wah ini roh kudus, ini apa, bukan roh kudus ini. Nah, ini yang saya kritik di situ. Gunakanlah, kalau memang namanya, whatever lah ya, mau dinamakan roh kudus di dalam ajaran saudara-saudara kita Kristen, gak apa-apa. Tapi, jangan sedikit-sedikit mengklaim. Ketika kita diskusi, kita mungkin ingat ya, ada juga debater Kristen yang mengatakan, wah kamu gak bisa paham ayat ini, karena kamu gak dipunuhi roh kudus gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang lucu gitu loh. Lucu gitu, pemikiran-pemikiran seperti ini. Gak apa-apa, kalian akan menamakan itu roh kudus atau apa, terserah itu hak kalian, pemahaman teologis kalian, tapi jangan serampangan gitu, menggunakan kata-kata roh kudus itu. Yang lebih sesuai dengan knowledge, yang kita pahami saat ini adalah, bahwa itu adalah hati nurani, kehendak bebas, free will kita untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan ini dinilai oleh hati nurani kita Bang. Sama, Islam juga ada pemahaman seperti itu. Sebelah kanan kira ada malaikat, sebelah kiri adalah si kanan. Oke, terima kasih. Sedikit lagi Bang, saya setuju sama Pak Faham ya. Terminologinya, kalau memang dipakai kata roh kudus, istilahnya agak alergi ya, tapi kalau kita mau ganti sama hati nurani pun sama. Saya setuju, Pak Faham, boleh kita ganti dengan hati nurani? Seperti itu Bang. Lanjut yang lain mungkin. Oke, tampak sedikit dulu ya, sedikit aja saya, paling setengah menit. Begini, roh kudus kan jelas artinya kan, roh yang suci gitu kan. Nah, sebenarnya dalam Islam itu ada juga si roh kudus. Cuma, perbedaan di Kristen itu, kalau roh kudus kan bagian dari Tuhannya kan, apa itu? Bagian dari sifat-sifat Tuhannya. Nah, roh kudus dalam Islam itu, bisa kita ambil contoh ya. Sebentar, tahan-tahan dulu Bang. Sebentar saya bilang, yang maksudnya roh kudus itu dalam Trinitas, maksudnya Bang Aditya, yang disamakan semua Bang Aditya. Oh siap. Oke, oke, siap-siap. Nah, kalau kita tarik ke zaman dulu ya, orang zaman dulu itu, kalau berdoa itu setiap permohonan doa kan selalu dikabulkan oleh apa? Oleh sang pencipta kan. Tidak seperti apa? Generasi-generasi zaman sekarang. Berdoa kadang-kadang, apa itu? Di tengah malam, apa itu? Siang malam berdoa, kadang-kadang jangan dikabuli. Kenapa ya? Karena tidak dipenuhi roh kudus itu tadi. Orang zaman dulu itu yang dimaksud dengan roh kudus itu, dalam Islam ini, versi Islam ya, itu orang-orang yang tidak pernah makan harta haram. Tidak pernah menzolimi orang lain. Tidak pernah berkata kotor. Nah, itu orang yang dipenuhi roh kudus itu. Tapi tidak berarti ini dipenuhi roh kudus itu. Tidak. Istilahnya, apa, mendapat ilham gitu loh. Ketika orang-orang suci ini, ya tidak pernah memakan harta yang haram, tidak berkata kotor, tidak menyakiti orang lain, selalu membagi hartanya kepada orang yang kurang beruntung. Maka ketika dia bermunajah di tengah malam, memohon doa, biasanya doanya itu langsung dijemah gitu loh. Nah, itulah bedanya dengan generasi kita yang sekarang ini. Kita ini hampir tiap hari itu berkata kotor, hampir tiap hari makan barang haram, terus malamnya kita berdoa, sampai botak pun kita sholat itu, tidak akan dipenuhi, tidak akan terkabul doa kita itu. Seperti itu, ya contohnya memohon kesembuhan, apa, dan segala macam tadi. Nah, ketika kita itu sering, apa, tidak bertakwa, kepada apa, yang telah diperintahkan Tuhan, kita memohon itu, seolah-olah itu dianggap mengejek gitu loh. Baru sholat satu hari, dua hari aja kok sudah mau minta yang aneh-aneh gitu, yang tak mungkin dikabuli, seperti itu. Ya mungkin itu sih yang dimaksud roh kudus itu kan, cuman, di Kristen ini kan terlampau berlebihan gitu loh. Sedikit-sedikit roh kudus, sedikit-sedikit roh kudus. Ya kan? Ya contohnya, kalau salah menafsirkan ayat sedikit-sedikit, seperti Bang Perhan bilang, katanya tidak dipenuhi roh kudus. Padahal ayat-ayat yang ditafsir itu, ya semua orang bisa menafsir gitu loh. Itu tidak perlu roh kudus, perlu kajian aja gitu. Itu aja sih Bang Muriel, silahkan. Mungkin saya lanjut dulu ya, biar semua kebahagiaan. Silahkan Bang Bonar Marasi dan Assalamualaikum buat, ini jadi Sifana namanya. Oke, silahkan Bang Bonar. Ya makasih Bang Julius ya. Jadi ini sangat menarik, topiknya adalah apa benar ada Tuhan? Ada Tuhan dalam diri orang-orang Kristus. Nah, saya share screen ya, supaya lebih enak gitu ya, teman-teman semua. Nah, sebelum sampai ke sana, saya tadi setuju dengan Bang Anitya ya, roh kudus dalam pengertian yang seperti yang Bang Anitya sebutkan dan Bang Parhan sebut. Nah, sekarang tema kita adalah, apakah benar ada Tuhan di dalam diri orang Kristen? Jadi kita bicara tentang Tuhan, yaitu roh kudus dalam pengertian Tuhan gitu. Nah, lalu kemudian kalau kita baca di Bibel ya, dari Bibel kita tahu bahwa tubuh lemah manusia itu tidak mampu memuat Allah, Tuhan semesta alam itu. Ada di keluaran 31, ayat 1-4 ya, atau sebelumnya ke 1 Raja-Raja 8-27 aja ya. Itu disebutkan bahwa sesungguhnya, langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidak dapat memuat engkau, ya Allah yang maha besar, terlebih lagi rumah yang kudidikan ini. Rumah itu lebih besar dari manusia, rumah lebih besar dari manusia, sehingga manusia bisa masuk ke dalam rumah. Dan kemudian, itu disebutkan bahwa sesungguhnya, langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidak dapat memuat engkau, ya Allah, Tuhan semesta alam. Terus kemudian di keluaran 31, ayat 1-4, itu disebutkan bahwa, si Bejalel bin Uri bin Uri ini, itu telah dipenuhi dengan roh Allah. Dia dipenuhi oleh roh Allah. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, apakah si Bejalel ini adalah Tuhan? Kan enggak kan gitu. Sehingga kemudian kesimpulannya, kalau misalnya, ya, ditubuh orang Kristen itu adalah Tuhan, itu tidak berarti bahwa orang Kristen itu Tuhan. Yang kedua, kalaupun kemudian itu Tuhan ada di dalam diri orang Kristen, itu harusnya dimaknai bahwa itu bukan Tuhan gitu. Karena, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidak dapat membuat engkau terlebih lagi rumah yang dikendali. Itu yang kita simpulkan. Nah, terus kemudian berikutnya ya, katakanlah benar bahwa Tuhan itu ada di dalam diri orang Kristen. Katakanlah begitu, bahwa Tuhan itu ada di dalam diri orang Kristen. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa justru Muslim yang katanya enggak punya Tuhan di dalam dirinya, itu lebih setia pada hukum yang terutama. Jadi, kata Yesus itu, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Eksa. Muslim mengatakan, ya, tanpa syarat kami menerimanya. Sementara Kristen itu kemudian, membuat berbagai macam variasi penuhanan Yesus gitu. Terus kemudian, kasihilah Tuhan Allahmu itu kata Yesus. Lalu kemudian Muslim itu, oke, kami mengasihi Tuhan Allah dengan cara apa? Dengan cara mengikuti semua aturan dari Allah. Sementara bagi Kristen itu, Taurat itu telah dibatalkan, karena dengan penyalipan gitu. Terus kemudian, kasihilah sesamamu. Kami Muslim menjadikan, mengasihi sesama sebagai jalan keselamatan. Sementara bagi Kristen, jika Kristen ini percaya bahwa berbuat baik dan beramal salih itu dapat menyelamatkan, maka sia-sia Yesus itu disalipkan gitu loh. Jadi, kami justru berusaha berbuat baik, berbuat kasih sebagai jalan keselamatan. Kami didorong untuk itu, sementara kalau Kristen itu, sementara kalau Kristen itu sudah tidak percaya, bahwa berbuat kasih dan berbuat baik itu dapat menyelamatkan. Kalau dia percaya berbuat kasih dapat menyelamatkan, justru sia-sia Yesus disalip gitu loh. Nah, Tuhan mana yang benar? Tuhan yang ada di Islam kah? Atau Tuhan yang ada di Kristen kan gitu? Terus kemudian, teman-teman, ini juga kita baca dari Quran ya, kita baca orang-orang yang ada di, orang-orang yang ada di neraka, dan kemudian dia menyesal. Di surat ayat ke-67, ayat ke-10 disebutkan, sekiranya dahulu kami mendengarkan, dengar, atau memikirkan peringatan itu, memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak akan termasuk pengundi neraka yang menyala-nyala ini. Jadi, ada pikiran, ada telinga, ya ada ipan, sayang, yang kemudian dipakai untuk berpikir, dan kemudian memahami segala sesuatu tentang ajaran-ajaran agama. Terus kemudian, hati untuk memahami juga disebutkan di Quran, surat ke-22, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, saya pernah berjalan di bumi, sehingga hati mereka dapat memahami, maka hati saya dapat memahami, lalu kemudian telinga mereka dapat mendengar, telinga saya dapat mendengar. Nah, lalu kemudian sebenarnya bukan mata itu yang buta, tapi buta ialah hati yang di dalam dada. Jadi, ada hati yang di dalam dada, sebagai, apa namanya, sebagai, untuk membedakan yang baik dan buruk, dan itulah yang kemudian disampaikan oleh, Bang Aditya tadi. Saya kira demikian, Bang, terima kasih. Wow, luar biasa, tetap dibuat slide-nya.